Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau nyemprot gedung sekalian mau apa mau mengirim paket ke teman-teman yang bapak-bapak yang mesan ada di berapa daerah Menjelbaru Palu Palembang Sumatera Oke insyaallah paketnya hari ini dikirimnya Pak ya ditunggu aja Oke kita mau nyemprot nanti kita belakang gedungnya dadah jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Hai akhirnya kita sampai di lokasi kita mau cek dulu perkembangannya setelah kemarin ada ya lumayanlah perubahan yang signifikan ini kita mau cek lagi ini gedungnya memang di musim kemarau ini memang sepi ya teman-teman eh agak susah eh kalau mau mendatangkan burung tapi orang menganggap remeh itu semua ya dianggapnya semuanya musim itu sama katanya suara asal mendung itu respon jadi kita kalau ada orang yang berpendapat kita harus cari tahu dulu siapa orangnya kemudian ya orang itu prestasinya apa latar bakangnya lah baru kita bisa mengambil pendapatnya jadi silahkan teman-teman sendiri yang menilai mana yang bisa diambil pendapatnya dan mana yang tidak bisa diambil pendapatnya karena sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha menjatuhkan sesama sesamanya gitu ya oke ini kita di sebelah sana juga ada gedung tapi katanya Alhamdulillah setelah kita rehab punya kita lebih rame dari yang ada di sana nah itu artinya ada perkembangan yang seperti ikan tuh saya bersama Iwan akhirnya Iwan kembali lagi setelah istirahat sebentar insyaallah kita akan tetap membina gedung ini sampai gedung ini berkembang ya Oh ini punya Bapak anggota ya Bapak anggota Pak Tri di daerah kota baru teman-teman ya jadi saya sarankan teman-teman di mesin kemarau ini tetap bisa memantau terus perkembangan burungnya memantau terus perkembangan rbw-nya jangan mentang-mentang kemarau dibiarkan aja kalau harus menunggu musim hujan ya tapi tetap harus dipantau terus Oke teman-temanku Oh para kualitas seluruh Indonesia saya juga akan menggantikan suara suara dari beliau ini saya akan ganti insyaallah kemudahan respon respon lagi dan bisa berkembang lagi karena disini areanya mantap banget nih luas oke teman-teman saatnya kita masuk ke dalam suhu sangat stabil nah ini yang sangat stabil kenapa saya bilang tuh bangunan kau tinggi tuh stabil lihat pingginya teman-teman kalau teman-teman setelah melakukan peneluturan ternyata ada kita temukan tersangka utamanya besar sekali dan ini korbannya tergila etak sayang sekali eh jadi untuk salah satu tips ini ini bagusnya kita kasih trajen kampurkan susu nanti kalau dia menjilat katang dia mati sendiri oke ya teman-teman eh sekali mati kan tersempurkan kurta kan-teman tersangka pelseskorban